Strategi Timnas Anis Muhaymin Genjot Suara di Jateng yang dikenal kandang banteng, manfaatkan PKB. Kapten Tim Pemenangan Nasional Anis Baswedan Muhaymin Iskandar, Timnas Amin, Syauki Alaidrus akan bekerja keras untuk meraup suara signifikan di Jawa Tengah, Jateng. Meraih kemenangan di Jateng memang bukan perkara mudah bagi Anis Cak Inin, sebab selama ini dikenal sebagai kandang banteng atau PDIP. Meski demikian, Syauki mengatakan PKB bisa diandalkan. Sebab Partai Besutan Muhaymin Iskandar itu meraup suara terbanyak kedua di Jateng pada pemilihan legislatif, Pilek, 2019 lalu. Jateng kan kita tahu selama ini, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin kita manfaatkan PKB, kata Syauki saat ditemui awak media di Sekretariat Koalisi Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 22 November 2023. Melalui peran PKB, Syauki berharap suara Anis Muhaymin di Jateng bisa didongkrak dan bisa masuk hingga pelosok-pelosok. Mudah-mudahan bisa meningkatkan suara Amin, tutur Syauki. Dalam kesempatan sama, mantan Kepala Badan Sarnasional, Basarnas, itu lantas membeberkan sejumlah titik yang menjadi lumbung dan basis suara Anis Muhaymin. Antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sumatra, sebagian Kalimantan, dan seluruh Sulawesi. Di samping itu, tim Nas Amin juga akan memperhatikan kantong-kantong suara di wilayah lain. Dia berharap keberadaan relawan gerakan rakyat yang mendukung Anis Muhaymin bisa menggenjot suara di berbagai wilayah. Kemarin kita melakukan gerakan rakyat yang ini sampai di 88 titik di seluruh Indonesia, ujar Syauki. Kalau sebelumnya provinsi, setelah itu 88 dapil titik tadi, dan kemudian kita akan menuju ke kabupaten sampai ke bawah-sampai ke bawah, tambahnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!